Penyanyi Ashanti dan ketiga anaknya yakni Aurel, Hermansyah, Azriel, dan Arsi diketahui tengah terpapar COVID-19. Bahkan Ashanti dan Azriel dikabarkan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Musisi anak Hermansyah kemudian buka suara mengenai kronologi istri dan ketiga anaknya bisa terpapar COVID-19. Dalam video di kanal Youtubenya, seperti yang dilansir otribuyus.com Rabu 24 Februari, anak menceritakan bahwa Aurel adalah orang pertama yang merasa tidak enak badan. Kala itu keluarga berpikir Aurel hanya terkena flu biasa. Hal ini, lantaran sebelumnya Aurel juga mengalami pengalaman serupa saat tinggal di Bali. Namun, saat itu Aurel dinyatakan negatif COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan swab test. Akhir tetapi untuk periswa kali ini, anak merasa curiga lantaran sang istri Ashanti juga turut mengalami kondisi badan yang tidak fit. Sehingga mereka memutuskan untuk melakukan swab. Setelah hasilnya keluar, baru diketahui keempat anggota keluarganya dinyatakan positif COVID-19. Menyikapi hal ini, keluarga langsung melakukan isolasi mandiri dengan cara pisah kamar. Tak hanya menimpa anggota keluarganya, dua asisten rumah tangganya juga turut terpapar. Ashanti pun belakangan harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang menurun. Wanita 36 tahun ini bahkan disebut sempat mengalami masa kritis. Hal ini lantaran dirinya yang juga memiliki autoimun. Anang pun harus mengingatkan Ashanti untuk tenang dan tidak terlalu punya banyak pikiran karena hal tersebut akan membuat ketahanan tubuhnya menurun. Atas kejadian yang menimpa keluarganya, anak mengimbau agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari virus corona. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!